Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah ya, buat pemirsa yang sudah mulai terawih pada malam hari ini Saya ucapkan selamat, mudah-mudahan ibadah diterima oleh Allah SWT Ibu-ibu kalau saya tanya ini sama ibu-ibu Kalau pengen belanja ke pasar, terus saya suruh pergi aja gak usah bawa duit Kira-kira pada jalan apakah gak? Kenapa emang? Gak ada duit nih, padahal ada Allah gak? Ada Allah, kenapa kalau kita bawa duit kita yakin bisa bawa belanjaan Tapi bawa Allah kita gak yakin bisa bawa belanjaan, kenapa ya coba? Berarti gak benar keyakinan kita Coba ibu-ibu sepakati dulu, pasar punya siapa? Punya Allah, semua yang di langit dan di bumi punya siapa? Punya Allah, kalau gitu, kalau emang pasar punya Allah Ibu datang aja langsung, ambil aja Insya Allah, insya Allah ditimpukin Hei coba lihat ya Kalau mau ke pasar, sholat duha Gak usah cerita duit, cerita sholat, cerita doa Coba doanya sholat duha gimana? Allahumma innat duha'a Dhuha'uka wal baha'a wal jamala wal kuwata wal kudrata wal ismata wal ikana ikanuka Wal pasaro, pasaruka, waduita, duituka Gak ada yang punya orang, semuanya punya Allah Hari ini kita akan bicara tentang itu Tentang Allah dulu, Allah lagi, Allah terus Baik pemirsa, kita ngaji dulu Biar berkah, bulan puasa, banyak yang ngaji Ya, kalau perlu kita satu hari Satu dua jus, ya gak? Supaya kemudian satu bulan puasa Kita ngatamin dua tiga kali Kita ngaji surahnya surah Al-Ikhlas Surah yang semua orang Indonesia Dari mulai yang kecil sampai yang tua Insya Allah pada apal Tinggal masalah penggunaan yang kadang-kadang kita gak kepake Ayo, dengerin saya, ikutin saya A'udzubillahiminasyaitanirwajim Ayo A'udzubillahiminasyaitanirwajim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Kul huwa Allahu ahad Kul huwa Allahu ahad Allahu samad Allahu samad Lam yalid wa lam yulad Wa lam yakullahu kufuan ahad Itu ayatnya itu Allahu samad Allah tempat kita Tempat kita mau minta Jadi mintanya sama siapa belanjaan Sama Allah jangan sama suami Adem dah suami dengerinnya nih Bang, minta belanjaan Lu denger gak? Apa kata dia? Ya minta sama Allah Sana minta sama Allah Ntar besok kalau suami bilang nih Mana makanan? Minta sama Allah Ya jangan dibiasain apa-apa pakai duit Kasian amat orang miskin Mau punya rumah harus punya duit Mau beli motor harus punya duit Mau beli mobil harus punya duit Mau nikah harus punya duit Gak bener Apa-apa harus punya Allah Itu enteng ya Sepatu kita Sepatu kita mahal ini Tapi gak beli ini Jalannya begini Jalannya itu Saking mahal 10M Ini orang bule Mau ngasih investasi 10M Buat beli alat 5M 5M Buat beli peralatan 1M Apaan ini? Orang bule Ada yang mau ngasih investasi Salam belum Apa belum Orang mau masuk sini Assalamualaikum Waalaikumsalam Ini nih Banyak orang Ya dapet Buat nawaran dari orang Lupa amanya Maha menawarkan Akhirnya begini Otaknya langsung select Udah buka dulu deh Buka dulu Oh iya iya Buka dulu Nah pemirsa Kita ketemu lagi di chatting Dengan YM Alhamdulillah Sehatat Sehat Alhamdulillah Dan sekarang kita akan ngebahas Tentang tema Jangan lupa sama Allah Dulu Allah Sekarang Allah Nanti Allah Betul Allah dulu Allah dulu Allah lagi Allah lagi Allah terus Allah terus Cakep Ente punya proyek Lagi punya proyek Oke Ente cari siapa ya Yang lagi Investor Investornya dateng Terus Nah sekarang ya Alhamdulillah berarti Denny pengen ketemu dia nih Padahal investor belum tentu Ngasih lah Dan kalau nggak sih Ngerepotin Maksudnya dat Nanti Denny tuh suruh Ngasih jaminan lah Apalah ya kan Atau dijadikan equity lah Penyertaan saham lah Sebenernya tidak ada yang dilakukan Oleh investor itu Kecuali dia mengolah Jaminan ente dan proyek ente Duitnya dari mana Duitnya dari orang Ente suruh presentasi lagi Suruh apa segala macem Jangan Cari yang mahal Menciptakan investor Wah Padahal Denny mau bikin Disney Apa bisnis itu Popok pakai remote Jadi ibu-ibu nggak pada ribet Maksudnya Iya Pakai remote Karena kan Papa tuh punya perusahaan jahit Isman Papa 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 nggak pantas Ya emang Ya muka gini Emang nggak pantas Manggil Papa Pengen mengembangin usaha Punya Papa Manggilnya masih Pelok Emang kalau makan oncom Nggak pantas ngomong Papa Boleh Boleh Kita akan masih akan ngobrol-ngobrol Sama Ustadz Dan kita juga punya bintang tamu Tantar Siap ya tuh Ada deh Bening banget Kayak akuarium abis dicuci Jadi jangan kemana-mana Tetap di chatting Dengan YF Itu gimana Maksudnya ribet-ribet Saya jadi ragu Saya udah tinggal tanda tangan ini Ribet Saya nih orang Betawi ya Nggak demen dikecilin orang Asalnya begitu Lalu sampai saya kenal ilmu ini Ilmu ini ilmu gila ya Orang lain kalau pengen duit Dia datang misalkan Ke lembaga A Itu apa yang terjadi Kita ketemunya kan resepsionis Ketemu resepsionis Kita disuruh nunggu Nunggu Sejam dua jam Betul nggak Pengalaman nggak Udah gitu Mending ditemuin Apa kata si bosnya Suruh dia balik lagi Ntar Subhanallah Kalau ke orang begitu tuh Reset Kalau ke orang seperti itu Jadi Kalau saya tuh lebih baik Langsung aja kepada yang punya lembaganya Jadi saya kalau pengen apa-apa Misalkan saya udah punya tanah kosong Pengen dibangun kontrakan Nggak usah nyari orang Nggak usah nyari duit Nyari tukang Sholat Nyari Nyari tukang Nggak apa-apa Namanya ngaji Cari Allah deh Cari Allah Cari Allah Kita ambil wudhu Ambil sejadah Yang perempuan kita ajak Bau mukena Sholat di atas tanah kosong itu Terus bilang sama Allah Ya Allah Ini udah malu-malu Nih diliatin sama orang nih Kan orang pasti ngeliat nih Ngapain lu sholat di lapangan begitu Ya lu jangan hape ini malu Nggak kejadian Biarin dah malu Yang penting saya ngadep engkau nih Allah Di atas tanah kosong ini Saya pengen dah Berdiri kontrakan Insya Allah tuh Ajaib Ajaib Pasti akan kebangun Insya Allah dengan izin nih Ibu abis ini kita nyari tanah kosong bu Lah nggak bercanda ini Nggak bercanda ini Beneran Tanahnya harus punya ibu Jangan tanah orang bu Oh bisa juga tanah orang Oh doain biar jadi punya kita Nih ada tanah kosong nih Dijual Ibu pede aja Langsung masuk aja Langsung masuk aja Langsung aja Salawat doa sholat Insya Allah ditangkep tuh Masuk tanah orang sembarang Iya dari jauh dong Dari jauh Ada rumah dijual nih Ada rumah dijual Begitu kelihatan dijual Kita langsung lapor sama Allah Ya Rob Ada rumah tuh dijual Saya tanya ya Berapa duit harganya Gitu loh Saya tanya ya Berapa duit agaknya Nah abis itu Itu kan Allah dulu tuh Abis itu den Kita datang ke rumah yang kita Apa namanya Tujuh Tujuh Assalamualaikum Waalaikumsalam Salah Bener nih dijual nih rumah Tawajen teh Berapa duit 800 juta Baik kalau gitu ntar Saya bilang sama Allah dulu ya Insya Allah tuh yang punya rumah bingung Apaan bilang Bener itu Lapor namanya Allah lagi Allah lah Allah lagi tadi Allah dulu Terus Allah lagi shalat Ya Allah udah saya tanya tuh 800 Tapi lupa nawar ya Ditawar gak nih Gak usah deh ya Pokoknya kasih aja 8,5 Yang 50 buat rehabnya Buat renang-renang pasinya Amin Terus ya begitu Insya Allah tuh rumah keburu di beli orang Insya Allah ada jalannya Enggak Enggak Kalau Allahnya terus Kan tadi baru Allah dulu Udah gitu Allah lagi Allah lagi Allah terus aja kan belum Kalau kemudian kejual tuh rumah Kalau ente berhenti Berarti gak Allah terus dong Jangan berhenti Terus aja Habis itu subhanallah Yang beli akan ngerenovasi Yang beli akan masukin furnitur baru Habis itu dijual lagi Siapa pembeli berikutnya Kita Sobahan Bener-bener Oke Pengen jodoh begitu juga Kalau pengen jodoh gitu juga Nanti ada tamu kita Oh iya Iya spesialis tuh Urusin jodoh sekarang Jago Minta dikabul Akhirnya Tapi kita akan panggil dulu Ini bintang tamu yang pertama Dia seorang Ibu rumah tangga Artis juga Artis pasti Terus Bisnis moment Tengok tangan untuk Natali Sarah Kita dulu saya mau mantun dulu boleh gak ya Boleh Metik bunga sekuntum di Papua Assalamualaikum semua Eh iya Pak Ustaz apa kabar Kan udah pantun saya balas pantun juga Silahkan silahkan Disana gunung disini gunung Di tengah-tengah pohon melati Disana bingung disini bingung Kok ada pohon melati Kita ngobrol aja deh Oh iya deh Bukan untuk Natali Sarah Apa kabar net? Baik Alhamdulillah Apa kesibukannya ada bisnis-bisnis apaan? Enggak ada Bisnis Itu baju yang dipakai Usaha kecil-kecilan Bisnis kecil-kecilan Nah sekarang Bikin kaftan sendiri Oh gitu Mitranya Natali Sarah Dan mitranya pemirsa ya Siapa coba yang terbaik? Yang bisa nyariin pembeli Yang bisa modalin siapa? Siapa ya? Balik lagi ke yang tadi Balik lagi Allah Allah Kok gitu? Iya Jadi gak usah ribet-ribet Kalau punya Allah tuh mantep Kita mau dagang nih Kita mau dagang Kok kita lagi bicara ini Nat Lagi bicara Konsep Allah dulu Allah lagi Allah terus Yang bisa Di Aplikasikan Diimplementasikan Di semua urusan Di urusan bisnis nih Kalau mau buka Duhak dulu Iya kan? Ya Allah saya mau dagang nih Udah sebulan nih gak kering beli Lapor Lapor terus Nanti ada yang nawar Lapor lagi Dibayar Lapor terus Nah itu dia Itu dia tuh Kadang-kadang kita ngelapornya itu Kadang-kadang jarang Atau kadang-kadang Ngelapornya Ntar dibarengin aja Ditumpukin baru lapor Subhanallah Subhanallah jelek banget Absen di kantor Dirapel Ya makanya kan Sejelek-jeleknya kita Kita tuh punya sholat lima waktu Cuman kalau buat saya Gak cukup Gak cukup Kalau ada misalkan Orang Nawarin ke saya Misalkan Sat Mau beli tanah gak Buat pesantren Jamnya Jam 9 Lah kan ke sholat Johor Jauh Kalau saya gak buru-buru lapor Itu tanah dibeli orang Lapor dulu sama Allah Ya Rok Ada yang nawarin tanah Itu tadi jam 9 Persoalannya saya gak punya duit Tapi kan kau yang punya duit Bagi dah Dari tutana bisa kebeli Segitu cukup Segitu cukup Ada apa sholat di pagi hari Ada duha Tengah malam ada apa ya Ada tahajud Coba Gitu Banyak sekali Dan bisa jadi inspirasi Buat kita Kita masih ngobrol-ngobrol Sama Natali juga Jadi jangan kemana-mana Tetap di chatting Dengan YM Temanya Allah dulu Allah lagi Allah terus Tapi Kalau dari muka sih Berat Kalau kita udah ngelakuin Itu tadi Allah dulu Terus Allah lagi Terus Allah terus kan Tapi Ternyata Masih mentok terus Gimana itu Itu Yang mau nanya Nanya Gak apa Pintar Nyolongnya Tanyaan Apa Apa itu Apa itu Karena Apa Bisa dilihat dari kualitas kita Gak juga Kadang-kadang perjalanan doa itu Kita gak paham Kayak tadi Ustaz sih Ngajarin Ustaz Jaya Riyadol Saya jadi putus nih Saya ingetin dia Ia memutuskan Dan yang mengikatkan Adalah Allah Sekarang udah punya anak berapa ya Dua Udah punya anak doa Dua Oke Berita yang menarik banget ya Sekarang kita akan Kasih kesempatan Buat jemaah yang ada disini Ada yang mau tanya Silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Menarik nih Kita Jangan kuat ya pemirsa Kalau gak kebalas Dan gak kebahas disini Kita masih punya event Malam minggu Malam minggu Malam sene Tablik akhbar Terus jam lima pagi Sampai setengah enam Setiap hari di antv juga Ulam puasa tetap berjalan Saya sering bilang kepada teman-teman Jangan jadi fir'aun Jangan jadi Tuhan Buat semua orang yatim juga Jangan jadi Tuhan Kita gak bener juga loh Seribu kali saya menyuruh pada sedekah Tapi saya pengen Memberdayakan juga yang disedekahi Jangan begini Tiap bulan rutin Ngirimin ke anak yatim Akhir anak yatim ini Menyanggap itu Gue jadi Tuhan Pintu rumahnya akan di Mana ya kok Bu Haji dari Aljana Gak dateng-dateng ya Mana kirimannya ya Yang diarepin kita Gak bener ini Gak baik Sekali-kali Perlu diajarkan Di pesantren Tanya Ustaz Jaya Suatu waktu saya ngilangin Bahan-bahan makanan Di pesantren Nisi bilang Bagit Ntar malam Biar gak ada makanan Bagaimana supaya Ntar malam ada makanan Suruh anak-anak berdoa Kepada Allah SWT Nganterin makanan Supaya jadi pelajaran Keyakinan Karena kalau ada melulu Mereka gak Minta-minta sama Allah Dan bener itu Ketika gak ada Anak-anak minta sama Allah Alhamdulillah Gak dateng tuh makanan Sampai besok pagi di puasa Tapi kan udah belajar sabar Belajar sabar Belajar Iya gak apa-apa Sekali-kali gak makan Kan gak mati juga Gitu loh Tapi semua nol Di saat anak-anak sudah nerima Udah sabar Tiba-tiba jam 10 malam ya Bulat santri Ada yang dateng Assalamualaikum 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 Aduh saya tusuknya Satu semaksudnya Lagi di ketampang Kalau kita ada yang ulang tahun nih Mau bawa makanan Cuman nyasar Telat Datangnya baru jam 10 Wah anak-anak bangun semua Wee maka Akhirnya Akhirnya dateng Jadi perlu diberitahu Nanti tinggal kita Sebelum break nih Nanti kita lihat Kalau kita tanya Emang kapan butuhnya Nanti orang tuh jawab Masih 2 minggu sih Bu Haji Kalau masih 2 minggu Coba deh Sholat 2 dulu Itu gak dibilang Gak insya Allah Bagaimana pembawaan lah Kalau pembawaan kita Loh ke Allah dulu Kalau gitu sih Ngomongnya pasti kita Dianggap orang sombong Tapi kalau Coba ye Allah tuh lebih kaya loh Dari saya Mau bu Haji aja Coba dulu sama Allah Sama Allah Minta 500 Bisa dikasih 5,5 loh Badi gitu Minta sama Allah ya Nanti kalau gak dapet Dari Allah nih Nah ke Allah lagi Oh kirain ke buah Itu dia Allah dulu Allah lagi Allah terus Jangan kemana-mana Tetap di chatting Dengan YM Kalau saya mau nanya dong Kalau misalkan gini Aku kan selalu merasa Dan selalu yakin ya Karena setiap yang aku minta Gak pernah Gak dikabulin Selalu dikabulin Itu cepat atau lambat Tapi kadang ketika Udah dikabulin nih Lupa Kita kan udah dikasih Misalkan yang kita pengen tuh Misalkan karir Kerjaan rapi Keluarga gini Tapi ntar kadang-kadang Aku suka Kayak lupa gitu Ketika sholat Ntar dulu deh Di jamah aja deh Nah disinilah Disinilah anak Orang pada sukanya lain Itu tuh Kalau Gara-gara deket Allahnya Karena punya masalah Punya hajat Ntar kalau masalah udah selesai Hajat udah beres Nanti dilupa sama Allah Iya Cuman yang penting-penting doang aja Kadang-kadang Kalau saya bilang Bukan kesalahan di sisi kiri Lalu salah di kanan Kalau orang punya masalah Amah hajat Itu bener banget Datang ke Allah Full datang ke Allah Tapi kita pun harus mengingatkan kepada dia Kalau nanti udah selesai masalahnya Amah hajat udah kekabut Lo jangan tinggal dong Allahnya Jangan sampai begini nih Lo sih Gara-gara punya masalah Lo datang ke Allah Ntar masalahnya selesai Lo gak datang lagi Akhirnya lo punya masalah lagi Bukan Ketika dia punya masalah lagi Sebab tidak bersyukur Dia punya masalahnya lagi itu Sebab tidak bersyukur Orang pengen kerja Dia duha Begitu kerja Ilang duhanya Gak lama dipecat Diomelin dia Lo sih Pengen Duhanya karena pengen kerja Akhirnya sekarang dicabut sama Allah Salah dia Dia dicabut tuh pekerjaan Karena diberhenti duha Nah bener-bener Saya juga begitu Bener-bener Tidak menjadi orang yang lupa nih Melainkan terus-menerus Meningkatkan lagi kualitasnya Dan tau gak ibu-ibu Di akhir ini Di akhir ini Menjelang segmen apa Menjelang ketutup nih Ya Allah Kenapa sih mengajarkan kepada kita Minta terus sorga Karena itu nanti puncaknya permintaan Minta terus sorga Walaupun itu ngerasa kayak Gak mungkin Bukan gak mungkin Kita selalu ngelakuin dosa Yang gede banget gitu Minta terus Gak ada salah Gak ada salahnya Itu pekerjaan setan kok Yang suka ngomongin nih Kamu tuh dosanya banyak Gak malu sama Allah Itu setan Kalau bukan setan Kamu dosanya banyak Minta sama Allah Itu yang bener Ya Kalau habis sholat kan Kita suka doa tuh Ayo kita baca bareng-bareng Allahumma Allahumma Antas salam Ini pembahasan Pokoknya Pokoknya insya Allah Kita akan bahas ya Malam minggu Malam senen Di tablik akbar Amat di Pagi Bisat hati Bisat hati pagi Jam lima Sampe sengan enam Sekali dong Lu dateng Kapan kabarin Sekarang dateng Shoting jam berapa Shotingnya jam lima Jam dua Saya dateng Jam dua sore Siap Pokoknya saya dateng Saya pengen dateng Iya dah Dan ngomong-ngomong Saya ngasih Oh iya dong Ini Ini penting banget Pemirsa Allahus Somat Nih Pegang ini dah Insya Allah selamat Kalau kita punya Allah Setempat kita bergantung Allah tempat kita meminta Kita gak bakal minta Yang lain Kita punya adik nih Jual rumah Sedang kita butuh duit Buat kuliah anak kita Kita gak bakal dateng ke adik kita Ngapain kita dateng ke adik kita Kita dateng aja Kepada Allah Yang ngasih duit sama adik kita Kita dateng dah Jangan salah Tiba-tiba adik kita muncul di rumah kita Assalamualaikum Pok Waalaikumsalam Pok Butuh duit gak Subhanallah Subhanallah Benar Benar Kejadian deh Wajah dia Wajah dia Wajah dia Wajah dia Wajah dia Coba deh Jajah deh Allah mengajarkan kita Do not Be slave Jangan jadi budak Be my slave Kuluna Abdullah Semua kita adalah Hamba Allah We slave of Allah Tapi not slave Of human Not slave Of our friend Our boss Gak ada Kita budak hanya buat Allah Subhanallah Jangan sampai lah Orang miskin tuh ya Kerja nunggu gitu Orang miskin tuh Assalamualaikum pak Saya mau minta bantuan Eh tunggu sebentar ya Jangan lah Hina kita Hina Sama Allah aja Supaya Allah yang datangin tuh orang kaya ke rumah kita Assalamualaikum Anak sakit deh Saya bawa ya ke rumah sakit deh Udah lah tenang aja Semua kita urusin Waduh Kita jadi mulia Diongkosin lagi abis itu Ini buat di rumah Subhanallah Amin Tutup dulu deh Luar biasa sekali ya Itu dia Allah dulu Allah lagi Allah terus Intinya adalah Jadikan Allah Sebagai tempat Untuk bergantung kita Iya Kita ucapin Makasih buat tamu-tamu kita Pak Ustadz Terima kasih Terima kasih Terima kasih Mudah-mudah Udah jangan nyari lagi Kita minta lagi Udah cukup Udah Udah lagi Oke Ustadz Subhancer Dan saya Deni Cagut Mohon pamit Terima kasih buat teman-teman Ben Luar biasa Temu-teman Ibu mau minta lagu Kita ketemu lagi besok Setiap hari Hari Senin Sampai Jumat Jam Sembilan Sampai jam Sepuluh Dan Sabtu Minggu Jam Sepuluh Sampai jam Setengah Sebelas Dari jam Sembilan Sampai jam Setengah Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh